Melayang di sana itu bahkan ada yang dikriminalisasi Dikriminalisasi akibat mereka melanggar batas wilayah tangkapan Nah ini kan sebenarnya jadi dilema kayaknya Kalau dari pandangan kayak Uwi sendiri mengenai hal setelah itu bagaimana? Iya, jadi kalau batasan penangkapan itu Kalau batasan penangkapan itu biasanya dia masuk dalam zona kawasan konservasi Memang kalau dalam istilah dalam kawasan konservasi itu Memang ada wilayah atau zona yang memang tidak bisa dimanfaat Yang tidak bisa dilakukan kegiatan penangkapan Karena di situ dalam apa namanya secara ekologi Ada proses pemicahan di situ di kawasan konservasi Kemudian ada pemanfaatan terbatas Jadi hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang bisa kemudian bisa dimanfaatkan Tapi memang ada wilayah-wilayah tertentu yang memang tidak boleh kita lakukan penangkapan Kalau itu ya Nah itu kan kalau masuk kawasan konservasi Kalau kita lihat misalnya di Sulawesi Tengah Ada beberapa yang memang dilakukan itu Tapi saya kira dengan keadaan yang ada Pengawasan itu yang kurang Jadi misalnya luas lautan kita yang begitu besar Kemudian dengan sumber daya Apa namanya Sumber daya manusia khususnya di sektor pengawasan Itu terbatas maka bisa saja sering kita kejumpulan terhadap itu Mungkinnya masih banyak aktivitas-aktivitas Ilegal fishing Misalnya ilegal pemboman, pembiusan, dan lain sebagainya Dan alhamdulillah sekarang ada beberapa yang pengawasan itu Yang intens melakukan patroli di wilayah-wilayah perairan kita Terutama dari pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya Ilegal fishing Terutama dari pembiusan dan pemboman Sudah menyinggung tadi tentang ilegal fishing dan lain sebagainya Ini juga sebenarnya masuk dalam aspek kajian ekonomi pertahanan Ini sepertinya ilmunya Nah jadi apa namanya Kalau di kajian tentang ekonomi pertahanan Ada yang namanya zona ekonomi eksklusif Kalau tidak salah itu 300 mil dari bibir pantai Nah untuk pengaturan antarwilayah Kayak tadi kan kita teluk-teluk temini ini masuk di 3 provinsi Untuk pembatasannya itu seperti apa? Apakah seperti zona ekonomi eksklusif juga? Ada berapa kilometer atau sementer dari bibir pantai provinsi? Atau seperti apa? Nah jadi begini Kalau kewenangannya kemarin itu kan 12 mil Dulu itu kabupaten punya kewenangan 4 mil Sekarang yang 4 mil itu diambil alih ke provinsi Jadi wilayah kekuasaan provinsi itu adalah 12 mil Jadi itu kewenangan provinsi Selebihnya itu adalah zona ekonomi Zona ekonomi eksklusif Indonesia Jadi memang misalnya di terhukum ini Pembatasan secara khusus aktivitas penangkapan memang tidak ada Jadi misalnya nelayan parigimoto menangkap di perairan korontalo Itu kan sebenarnya sah-sah saja Selama itu berizin Jadi supaya lebih Kenapa dilakukan sebenarnya untuk memastikan bahwa sumber daya yang kita tangkap itu bisa terdokumentasi Terdokumentasi lah dengan baik Nenek moyang kita itu menjadikan laut sebagai terasi rumah mereka Kalau sekarang banyak yang menjadikan laut sebagai belakang rumah mereka Dalam artian Banyak kan yang menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah Entah itu limbah rumah tangga Apalagi limbah-limbah perusahaan Sejauh mana sih bahayanya limbah-limbah ini terhadap ekosistik Yang saya ingin tanyakan Yang saya ingin tanyakan Dan semoga juga ini Apa namanya Menjadi Pertanyaan teman-teman Menjadi berjawab Karena kemarin ada yang sempat menitipkan pertanyaan ini Sejauh mana sih bahaya dari limbah perusahaan Limbah C3 atau nggak salah ya Ya C3 kayaknya Kalau nggak salah itu B3 Sejauh mana sih bahayanya limbah-limbah ini Terhadap ekosistem laut gitu kayak Ya Sebelum kesana saya Tadi meluruskan ya Jadi memperkaya Hasan Ke pengetahuan kita bahwa Kita dulu itu di doktrin bahwa Bukan di doktrin Sejarah itu mengatakan bahwa nenek moyang kita seorang pelaut Karena memang dulu itu Dulu itu kita dikenal sebagai negara maritim Karena aktivitas-aktivitas perekonomian itu dilakukan serba di atas laut itu ya Bagaimana modal transportasi laut itu semakin berkembang antar pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain dilakukan Seiring berkembangnya kemajuan teknologi kemudian masuk juga pesawat terbang Kemudian transportasi darat juga sudah semakin canggih Maka kemudian laut itu tidak lagi menjadi fokus kita Karena memang aksesibilitasnya memang agak terbatas enggak lama gitu ya Ya kan kalau kita angkar ikan melalui kapal dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain itu agak jauh Tapi dengan adanya pesawat misalnya darat mempermudah Tapi memang makanya kenapa sampai sekarang kita masih dipertanyakan apakah Indonesia ini ya negara maritim atau tidak gitu Dipertanyakan lain gitu eksistensi negara maritim kita itu apa ya benar atau tidak Dulu iya dengan sejarah kerajaan 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 maritim kita Suri Jaya dan seterusnya Nah sekarang dipertanyakan di tengah-tengah pemerintah mewujudkan polos maritim dunia itu Pada saat Park Dokowi tahun 2014 dilantikan periode pertama kan Bagaimana Indonesia mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim gitu Artinya Tolaut ya Ya dengan program Tolaut itu Jadi itu kan sebenarnya mengisyaratkan bahwa ayo kita kembali ke laut gitu ya Kita hadapkan wajah kita ke laut gitu Dan kita membelakangi laut Nah sekarang dipertanyakan itu karena tidak lagi kita Aktivitas kita kesana dan itu kita harus Aktui bahwa itu memang bagian dari kemajuan teknologi gitu ya Nah sama hal misalnya kalau kita antar Impor barang ekspor barang misalnya Kirim barang dari pantuluan ke Surabaya itu kan lebih mahal ketimbang kita kirim barang dari pantuluan ke Cina misalnya Kan itu lebih mahal ke Surabayanya gitu Oh gitu ya Iya lebih mahal gitu Jadi kalau kita kirim BBM dari banggai laut ke Cina lebih murah ketimbang kita kirim BBM misalnya ke Surabaya gitu Apa yang menyebabkan itu Raya? Salah satu faktornya sebenarnya adalah Apa namanya Misalnya begini Kalau kita antar barang dari Surabaya ke pantuluan misalnya Itu barangnya ada Ya barang ada Barang ada Tapi ketika kontainer misalnya ini kita kirim ulang ke Palu Itu dalam keadaan kosong Nah, padahal Apa namanya Biaya pengirimannya itu sama antara ada isinya dengan tidak ada Cost Cost Jadi perjalanan kosnya itu memakan waktu Kemudian dengan sistem biayanya yang terlalu mahal Sehingga itu salah satu Jadi itu sudah sering disampaikan Sebenarnya ada hal-hal lain yang juga menjadi faktor Kemudian yang berikutnya adalah Masalah aktivitas pertambangan Nah memang beberapa perusahaan itu Jadi begini sebelum kesana Laut pesisir itu adalah salah satu wilayah yang rentan dengan berbagai macam bencana Kalau di laut misalnya terjadi bandar misalnya di daratan Dia akan mengalir kemana? Ke pesisir Yang terdampak adalah desa pesisir Misalnya banjir banget Kemudian kalau terjadi tsunami, gelombang besar Kemana dia? Pesisir banget Jadi makanya kenapa wilayah pesisir adalah wilayah yang rentan dengan berbagai macam bencana Makanya harus ada pengelolaan pesisir yang berkelanjutan Artinya dengan mempertimbangkan bukan punya aspek sosialnya tapi aspek ekologinya juga disitu dipertimbangkan Nah yang kemudian berikutnya adalah pembuangan bahan limbah merancung Yang dibuang ke laut Memang sebenarnya salah satu aspek legal yang harus dipenuhi itu adalah aspek aja lingkungan hidupnya sebenarnya Amdalnya Nah kalau amdalnya ini juga dimain-mainkan juga akan berdampak Misalnya apalagi pembuangannya sampai ke laut Sumber daya itu misalnya ekosistem pesisir itu juga yang namanya juga dia makhluk hidup Yang yang butuh oksigen yang sehat di dalam laut dia juga harus wilayahnya juga harus sehat Nah kalau dicemari tentu satu misalnya kalau itu ada terbukaran disitu terbukaran yang mati Kalau itu ada lamun atau sikres padang lamun itu juga akan terdampak juga Akhirnya apa? Ikan atau sumber daya ikan yang berasosiasi dengan ekosistem itu juga akan ke tempat lain gitu Dan bisa saja ikannya disitu juga tidak ada Jadi itu dampak ekologinya gitu ya Dampak sosialnya kekesehatan manusia Misalnya dibayangkan kalau misalnya dampak sosialnya Jadi sosial ekonominya plus sosial ekonominya Pertama Ikannya pasti mahal gitu kan Bukan lagi ikannya bersumber daya resit atau tempat lain Kemudian tingkat kesehatannya kalau misalnya ada ikannya yang survive dengan ekosistem yang ada gitu ya Yang tersisa gitu kan yang diantisipasi itu bahan beracunnya gitu Terutama ke ikan yang mengkonsumsi Jadi makanya ini kan lagi digalakan misalnya aspek amdalnya gitu ya Kalau amdalnya sudah dijalankan dengan baik saya kira Tidak ada masalah Tapi yang jelas sebaiknya tidak Karena pengelolaan limba itu menjadi sangat penting bagi perusahaan misalnya Jadi jangan lagi laut itu dipersepsikan sebagai tempat pembuangan sampah Jadi kenapa? Karena Jadikan laut itu sebagai halaman rumah kita yang setiap waktu kita bersihkan Kita bisa tumbuhi apa saja yang di dalamnya Yang sangat menarik memang Gayo Dan akan habis bahwa kita membahas tentang potensi bahari yang ada di Indonesia Terkhusus di situasi tengah Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya juga Kayo Terkait dengan Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sama Gayo dia Tentang kesehatan ikannya Yang mungkin tadi sempat memakan limba Tentang ini Kayo Film Seaspirasi Mungkin Kayo Lee sudah pernah nonton juga Seaspirasi Yang dimana dia menceritakan atau membahas tentang Apa namanya Bahayanya makan ikan Kayo Jadi kampanienya ini Terbalik dengan kampanye yang dilakukan oleh pemerintah Ayo makan ikan Makan ikan setiap hari Kalau mau pintar sehat Tapi Video atau film yang ditampilkan oleh Film dokumenter ini itu sangat terbalik Di situ di apa namanya Ditampilkan bahwa ternyata Dalam satu ekor ikan itu Kalau ikan itu hidup di perairan yang tadi sudah tercemar Mungkin banyak limbah dan lain sebagainya Itu lebih besar ternyata Dampaknya bagi kesehatan manusia Kayo Tertimbang Apa namanya protein yang kita dapatkan Di situ dijelaskan Kayo Bahwa di ikan itu kan mengandung Pemiga tiga ya Yang mana itu untuk kecerdasan otak Nah sementara Ternyata omega tiga ini Berasal dari alga Alga inilah yang dimakan oleh ikan Makanya Di situ Film itu mencoba menggirim Perspektif atau opini penonton Bahwa Lebih baik kita mengkonsumsi algas Alga saja daripada ikan Karena ikan ini lebih banyak Potensi apa namanya Penyakit Nah padahal kaya liter kait itu Iya Sub indo by broth3rmax